Halo gengs, saat lantas Polres Garut akhirnya berhasil menangkap diduga pelaku tabrak lari terhadap seorang polisi yang tengah bertugas di jalan Jendral Sudirman Garut. Korban Bripka Sandi diduga ditabrak pengguna kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas, saat akan dihentikan. Terpantau video detik-detik pelaku penabrak muncul di Bundaran Suci, lalu bergerak ke arah jalan Jendral Sudirman hingga video saat pengendara menabrak anggota kepolisian terekam jelas dalam kamera pemantau CCTV. Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi mengatakan bahwa pelaku menggunakan sepeda motor, dengan penalpot tidak sesuai spesifikasi, tak menggunakan plat nomor, serta tak melengkapi surat-surat kendaraan. Saat itu menurut Adi, tengah dilaksanakan apel di halaman markas Polres Garut, dari kejauhan suara knalpot tidak sesuai spesifikasi sudah terdengar. Petugas mencoba menghentikan sepeda motor tersebut, namun malah mencoba kabur dan menabrak anggota kepolisian. Beberapa hari kemudian polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari, yang ternyata masih berusia di bawah umur. Anggota polisi yang jadi korban akhirnya mencabut laporan dan dilakukan diversi dan mengundang pihak orang tua, balai pemasyarakatan, dan lainnya. Diduga pelaku ini ketakutan karena kondisi motor yang tidak lengkap. Jadi bukan dalam agenda operasi kenaraan? Tidak ada razia. Kebetulan setiap pagi kan anggota lantas Polis Garut melakukan jam rawan pagi. Proses hukumnya setelah korban melaporkan, kemudian dilakukan pencarian pada tanggal 3 Oktober, hari Rabu. Pelaku berhasil ditemukan, kemudian dilakukan penyeksaan. Tetapi beri pekalsan ini kemudian mencabut laporannya. Terima kasih telah menonton!